Surga dibuat dari asap hati yang terbakar abis, dan orang yang diberkai oleh Tuhan adalah orang yang hatinya telah terbakar abis. Janganlah gunakan pedang kayu dalam perang. Pergilah, cari yang dari baja, kemudian majulah dengan gembira. Hati saya begitu kecil, hampir tak terlihat. Bagaimana Anda bisa menempatkan kesedihan besar di dalamnya? Dengar, dia menjawab, mata Anda lebih kecil, namun mereka melihat dunia. Setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Semakin sering ia menggosok cermin hatinya, semakin jelaslah ia melihat segala. Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah yang terbaik untukmu. Dan karena itulah, kolbu seorang pencintanya lebih besar daripada singgah sananya. Perpisahan hanya untuk orang-orang yang mencintai dengan matanya. Karena untuk orang yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada kata perpisahan. Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap. Setiap perkataan yang manis akan memudar. Biarkanlah dirimu dibentuk oleh tarikan yang kuat dari sesuatu yang kamu cintai. Kamu terlahir dengan sayap, mengapa memilih untuk merangkak melewati hidup? Dustamu adalah tubuh yang fana ini. Kebenaranmu adalah ruh ilahi. Orang yang tak mahir membaca kedua matamu, tak mampu mendengar kata hatimu. Semua yang dicintai itu cantik. Tapi tidak semua yang cantik itu dicintai. Cinta adalah lautan tak bertepi. Langit hanyalah serpihan bui belaka. Cinta tidak dapat dipelajari atau diajarkan. Cinta datang sebagai rahmat. Kematian adalah jembatan yang menghubungkan orang yang mencintai dengan yang dicintainya. Biarkan dirimu terhela oleh tarikan kuat yang benar-benar kau cintai. Tingkat tertinggi dalam mencintai adalah ikhlas. Terima kasih telah menonton! Kebahagiaan adalah momen di mana kita duduk bersama dengan dua raga dan dua wajah, namun hanya satu jiwa. Cinta mengubah kekasaran menjadi kelembutan, mengubah orang tak berpendirian menjadi teguh berpendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, dan cinta membawa perubahan-perubahan bagi siang dan malam. Dengan cinta, yang pahit menjadi manis. Dengan cinta, tembaga menjadi emas. Dengan cinta, sampah menjadi jernih. Dengan cinta, yang mati menjadi hidup. Dengan cinta, raja menjadi budak. Dari ilmu, cinta dapat tumbuh. Pernahkah kebodohan menempatkan seseorang di atas tahta seperti ini? Bukan mereka yang berbicara dalam bahasa yang sama, tetapi mereka yang berbagi perasaan yang sama akan saling memahami. Cinta adalah yang tidak pernah tidur, bahkan tidak pernah beristirahat, tidak pula tinggal lama dengan yang melakukannya. Cinta adalah bahasa yang tidak bisa dikatakan atau didengar. Aku memilih mencintaimu dalam diam, karena dalam diam aku tak mendapatkan penolakan. Segalanya ada, karena cinta. Terima kasih telah menonton!